Premium itu kebutuhannya lebih sedikit bila dibanding dengan medium. Tapi ternyata di lapangan itu pada saat-saat tertentu berpengaruh. Artinya saling mempengaruhi. Kenapa pada saat-saat tertentu itu pada saat produksinya kurang? Biasanya akan begitu. Jadi intinya kembali kepada produksi. Kalau produksinya cukup tidak akan berpengaruh. Biasanya begitu. Jadi waktu diskusi panjang mengenai HIT itu kan salah satunya di sana. Nah kemudian apa yang diperlukan? Yang jelas satu, saya sudah mendiskusikan dengan Kementerian Perdagangan. Jawaban terakhir dari Pak Dijennya mengatakan pada dasarnya HIT adalah acuan untuk pemerintah. Tapi terus saya bilang dalam hati ya. Kalau acuan kan mestinya bukan menjadi seperti larangan. Yang Pak Faisal tadi sampaikan kan begitu. Kalau itu keputusan peraturan Menteri seperti itu, itu larangan. Tapi kalau acuan berbeda. Ini dalam diskusi ya. Saya bocorkan sedikit, tidak apa-apa ya. Karena apa? Karena satu, kita melihat mau tidak mau dengan posisi sekarang. Itu HIT medium itu tidak pernah tercapai. Tercapai nanti pada saat-saat ini saja. Pada saat-saat panen raya. Tapi begitu satu-dua bulan setelah panen raya itu akan bergerak lagi. Hitung-hitungannya kan begini. Akan terpenuhi medium itu kalau harga gabah sekitar maksimum Rp4.500. Kira-kira gitu. Hitung-hitungannya. Itu akan bisa terpenuhi Rp9.450. Tapi begitu di atas itu, yang bisa memenuhi hanya premium. Yang premium itu sampai Rp5.000 lebih itu masih oke. Bahkan sampai Rp5.500 pun mereka masih bisa bergerak. Jadi dengan demikian, kalau ini tidak ditinjau kembali, saya memang usulnya suka ditinggalkan. Karena sudah ada HPP. Pada dasarnya, mestinya HPP itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi lagi-lagi HPP pun sering tidak berfungsi. Manakala pemerintah tidak membeli pada saat produksi melimpah. Seperti yang terjadi pada bulan Maret yang lalu. Jadi bulan Maret yang lalu kan harga gabah jatuh. Luar biasa. Tapi pemerintah tidak membeli, akhirnya petani yang rugi. Saya tetap mengusulkan. Salah satunya nanti tentunya pengilingan padi ini harus direvitalisasi. Sayangnya, sampai hari ini pengilingan padi kecil itu sulit untuk memperoleh kredit. Yang mestinya, pengilingan padi kecil ini kan harus diakui sebagai UMKM. Mestinya ya. Tapi ya dianggap pebisnis biasa, sehingga supaya menggunakan kredit komersial. Nah kalau sudah kredit komersial, pasti dia tidak kalah bersaing. Sehingga mereka sangat sulit dengan kredit komersial itu. Nah ini yang sedang saya perjuangkan dan terakhir diskusi kami dengan Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Pertanian. Meskipun ini sudah hampir lima tahun yang lalu pun sudah nada-nadanya sudah mau direalisasi, diberikan subsidi seperti kur, tapi nampaknya belum berhasil. Tapi mudah-mudahan kali ini lebih baik gitu. Jadi tentunya kalau yang kecil-kecil ini kan mestinya perlakuannya berbeda dengan yang besar-besar kan. Kalau sama aja ya yang kecil-kecil akan tetap kesulitan.